File ini akan merubah Genshinmu yang patah-patah menjadi lancar. Ya, hanya menggunakan file ini, tapi dikhususkan untuk hanya yang Android 11. Penasaran? Mari kita cari tahu. Pertama-pertama, kita akan membutuhkan JIT Final atau kita singkatnya itu Modul. Nah, cara kedua kita akan membutuhkan String, ya, untuk mengaktifkan Modul JIT-nya. Dan, cara ketiga kita akan membutuhkan VRIVENT untuk mengaktifkan String-nya. Nah, setelah memasukkan String, kita akan menunggu, ya, berapa lama? Tergantung banyak aplikasi lho, gue sekitar 1 jaman cuy. Dan akhirnya, setelah kita menunggu sekian lama, akhirnya selesai juga. Nah, setelah itu kita akan tes Genshin-nya cuy, sebelum dan sesudah.